Pada 10 Mei, Ayu dilaporkan ke polisi atas tuduhan jiplak enam lagu. Ayu disebut melanggar undang-undang hak cipta untuk enam lagu populernya, mulai dari The Red Shoes, Good Day, BB, Pitbull, Boo, dan Celebrity. Ternyata, soal lagu Pink Shoes, Ayu sempat membantah dengan menjelaskan melodi yang disebut mirip. Bukan hanya itu, agensi juga akan mengambil tindakan hukum dan melaporkan penuduh. Penasaran seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita intip! Ini bukan pertama kalinya Ayu terlibat dalam kontroversi plagiarisme. Ayu telah menyangkalnya beberapa kali di masa lalu. Terhusus untuk lagu The Red Shoes juga sempat dituding hasil jiplak sehari setelah perilisan. Pada 20 Desember 2013, album kelima Ayu, yaitu Modern Times, juga dirilis dengan lagu utama The Red Shoes. Itu juga dikritik karena mirip dengan Here's Us milik Nekta. Pada saat itu, mantan agensi Ayu, yaitu Lone Entertainment, membantah tuduhan tersebut. Dengan mengatakan, Here's Us dan bagian B dari The Red Shoes mungkin terdengan serupa dalam melodi. Tetapi, progresi akordnya sangat berbeda. Here's Us adalah progresi akord skala dominan dengan akord dasar Mayor B-flat. Ayu juga mengaku bahwa ia tidak berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagu tersebut. Namun, Ayu tetap memberikan penjelasannya. Lalu, pada 10 Mei, Mail Business melaporkan bahwa Ayu telah dilaporkan oleh seorang warga sipil karena diduga menjiplak enam lagu ke kantor polisi Gangnam Sol karena dicurigai melanggar undang-undang hak cipta. Tak berapa lama, akhirnya Ayu dan agensi barunya, yaitu Edap Entertainment, ajukan pengaduan ke kantor polisi akibat kontroversi atas lagu tersebut. Edap Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap pemberi komentar jahat yang menyebarkan informasi palsu yang tidak berdasar dan mengambil tindakan hukum yang tegas. Gak hanya itu aja, Ayu dan agensi juga akan melaporkan penguduh ke kantor polisi. Pihak agensi juga akan menghubungi lembaga investigasi untuk mengusut tuntas. Nah guys, Edap Entertainment sudah menindak tegas penyebaran rumor dan membantah rumor pelagiat yang dialami oleh Ayu. Tapi merasa tak puas dengan agensi, penggemar Ayu mengirim truk protes ke Edap Entertainment. Hmm, gimana ya bentuk protes fans Ayu ke agensi? Yuk kita simak! Pada Jumat 12 Mei 2023, penggemar Ayu melayangkan protes ke Edap Entertainment. Agensi itu dianggap tidak bisa menanggapi dengan baik soal rumor jahat yang ditunjukkan untuk artisnya, yaitu Ayu. Protes ini dilakukan dengan mengirimi truk yang berisi pesan-pesan kekecewaan fans ke agensi. Seperti mengabaikan penggemar, mengabaikan rumor jahat, meninggalkan tugas Edap Entertainment, dan henti lepas tanggung jawab sampai benar-benar menentang pembaruan kontrak. Truk tersebut saat ini sedang melakukan perjalanan di sekitar Wiryo Songdero, Songpagu, Seoul, yaitu kantor tempat Edap Entertainment berada. Kita doakan semoga kasus Ayu bisa cepat terselesaikan ya Inselisius. Sayang banget nih kita harus berpisah, tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya pantengin terus Youtubenya Intip Celeb, dan buat kalian yang suka baca berita bisa kepoin websitenya di intipceleb.com. Karena disitu beritanya populer dan update banget loh guys. Sekian dari aku, bye-bye! Sub indo by broth3rmax